Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat ASO Kembali lagi bersama saya di ASO Channel Oke Di video kali ini Masih bertemakan tentang Q&A ya Question and Answer Jadi Bagi Sobat ASO yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang Seputar membangun channel Youtube Silahkan aja Klik di kolom komentar Atau melalui chat di akun media sosial saya Caranya gampang Nanti tinggal Sobat cek aja Di kolom Tentang Channel saya Disitu bahkan Ada Akun sosial media saya Baik Facebook Twitter Instagram Bahkan Akun WhatsApp saya Oke langsung saja Sebelum kita Sebelum kita mulai videonya Bagi Sobat ASO Yang baru saja bergabung Jangan lupa Klik subscribe Seperti yang ada disini Karena Satu subscribe dari Sobat ASO Akan memotivasi saya Untuk membuat video menarik Lainnya Oke langsung saja nih Disini Ada pertanyaan dari Sobat Setia ASO Tanyakan Bagaimana persyaratannya Supaya Lolos peninjauan ya Sobat ya Aduh Sebenarnya nih Kalau lolos peninjauan itu Kalau saya katakan sih Masalah keberuntungan ya Dalam artian gini Ada proses peninjauan Yang itu cepat Dan ada juga Proses peninjauan yang Lama Jadi gini aja Sebelum kita melangkah Ke permasalahan peninjauan Kita harus memahami dulu Tentang persyaratan Supaya Channel Sobat itu Bisa Mengajukan Peninjauan Nah seperti yang Sobat ketahui Sarat kita Supaya bisa Mengajukan peninjauan Adalah Kita harus Mendapatkan 1000 subscriber Dan 4000 Jam tayang Ingat ya Sobat 4000 jam tayang Bukan 4000 menit Oke Jadi seperti gini Akumulasi waktu Yang diberikan oleh Youtube Itu adalah Satu tahun Jadi selama Satu tahun Para konten kreator itu Harus bisa Mendapatkan persyaratan Minimal 1000 subscriber Dan 4000 Jam tayang Nah Untuk masalah subscriber Disini akan saya Ulas ya Subscriber itu Sama seperti Halnya Orang-orang Yang Mengikuti Video Anda Atau mungkin Bahasa kita sehari-hari Fans setia Anda Jadi ketika Anda Upload video Itu Bakalan Muncul notifikasi Di Akun Mereka Nah jadi Untuk membangun Subscriber Yang saya lakukan Yang pertama kali adalah Memulainya dari Keluarga Yaudah Ajak aja nih Keluarga yang memiliki Smartphone Yang memiliki email Supaya subscribe channel saya Nah yang kedua Kita gunakan adalah Teman-teman kita Yang mau dia teman TK SD SMP SMA Bahkan kuliah Atau teman-teman Organisasi lain Nah yang ketiga Ya gunakan aja Partner kerja kita Misalnya kita lagi kerja Dimana nih Atau ya Kalau kita katakan Ya kenalan-kenalan kita deh Pokoknya Jadi saya rasa Kalau seribu subscriber Itu sangat mudah Karena kita bisa Menggunakan keluarga Teman Sahabat Saudara Atau orang-orang yang Tidak kita kenal Untuk Men-subscribe channel kita Nah permasalahan saat ini Adalah yang sering Didapatkan oleh Konten kreator pemula itu Tentang Masalah Jam tayang Nah untuk jam tayang sendiri Sobat ISO Harus bisa mengajak Para penonton Untuk Menonton Video kalian Selama 4.000 jam Nah 4.000 jam itu Kalau kita kalkulasikan Ke menit Kurang lebih 240.000 menit Nah 240.000 menit Dengan Waktu Satu tahun Yang diberikan oleh Youtube Berarti Sobat ISO Perharinya Harus bisa Mengajak Penonton Untuk Menonton Video anda Selama Kurang lebih 12 jam Satu hari Nah permasalahannya Bagaimana kita bisa Mengajak mereka Untuk menonton Video kita Itu pasti Bakalan menjadi Masalah Nah untuk 4.000 jam tayang tadi Kan diakumulasikan Dalam waktu Satu tahun Jadi ketika Dalam waktu Satu tahun Sobat ISO Belum tembus nih Di 4.000 jam tayang Maka Akan Diakumulasikan Pada Bulan berikutnya Sebagai contoh Sebagai contoh gini Nanti Sobat ISO Bisa cek Di analitik Dengan Menggunakan Aplikasi YT Studio Jadi nanti Disitu Contoh Hari ini Hari ini Adalah bulan April Nah berarti Hitungan 4.000 jam tayang Itu harus sampai Dengan April Di tahun 2021 Nah Nanti ketika Ditahu Di April 2021 Sobat ISO Belum tembus 4.000 jam tayang Maka hitungannya Adalah Dari Mei Mei 2020 Sampai Mei 2021 Nah ketika Bulan Mei Juga tidak tercapai Maka hitungannya Adalah Juni 2020 Sampai Juni 2021 Intinya YouTube Hanya memberikan Limit waktu Selama Satu Tahun Sebagai contoh Tadi kan ketika Bulan April Tidak tembus Maka hitungannya Adalah Mei Ke Mei Nah Yang di bulan April Akan Dihanguskan Jadi Dihitung Dari Mei 2020 Sampai Mei 2021 Nah Mei Tidak tembus Maka Hitungannya Sampai Juni 2020 Sampai Juni 2021 2021 Nah jadi Yang di bulan Mei Itu bakalan Hangus Oke mungkin Ini saja Video saya Kali ini Dan terima kasih Kepada sobat ISO Yang sudah Setia menonton Sampai jumpa Di video menarik Lainnya Salam Mondal Sahari Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!